Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyerahkan Gabut Award kepada DPR RI periode 2014-2019. Penghargaan ini diberikan karena wakil rakyat saat ini memiliki kinerja terburuk sejak reformasi. Ini dibenarkan oleh pengamal politik dari Presiden Universiti Muhammad A.S. Hikam. PSI berhak memberikan penghargaan terhadap individu maupun lembaga yang dinilai mengecewakan rakyat. Aksi ini dinilai sebagai hak politik berwarga negara dalam konteks politik. Hal ini merupakan bagian dari kritik PSI terhadap parpol mapan dan kadernya yang tidak perform dalam tugas parlemen. Gabut yang artinya kejibuta award ini tentu akan direspon negatif oleh DPR dan parpol di dalamnya. Namun DPR sebaiknya melakukan refleksi dan instropleksi secara serius terhadap kinerja mereka. Sebelumnya, Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR Daniel Simeon Tumiwa mengatakan pemberian Gabut Award ini sebagai penghargaan bahwa DPR RI periode 2014-2019 gagal mewakil rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!